Aku mau update berita buruknya Yang sebenarnya aku juga kaget mendengar berita ini Dan aku baru dengar berita ini persis hari ini Halo teman-teman balik lagi bersama Bang Iqbal di Kucing Cemara Jadi aku yakin kalian semua pada kaget Ini kenapa Bang Iqbal masuk lagi Mas Ridonya mana Nah untuk teman-teman semua disini penonton channel Youtube Kucing Cemara Nggak usah takut, nggak usah kaget Jadi untuk konten nantinya, untuk hostnya nanti Itu nanti aku sama Mas Kucing Cemara alias Mas Ridonya Bakal ganti-gantian Jadi nanti jangan kaget bisa jadi beberapa hari nanti aku Nanti beberapa hari kemudian itu Mas Ridonya Tapi bisa dipastikan Mas Ridonya itu bakal tetap konten Tapi untuk waktunya random ya Suka-suka Mas Ridonya datang Karena kan kalian tau sendiri Udah kita klarifikasi sebelumnya Kalau Mas Ridonya itu nggak ngisi konten karena beliau sedang sibuk Jadi nanti ketika beliau emang lagi lowong Nah beliau itu bisa ngisi konten di channel Youtube Kucing Cemara Nah kalian lihat sendiri juga kan Dua konten terakhir itu yang ngisi itu Mas Rido Dan kemarin, oh yang kemarin berdua sih aku sama Mas Rido Nah bisa jadi juga nanti Untuk konten-konten selanjutnya juga Aku sama Mas Rido berdua Biar nanti effort waktu tag kontennya lebih ringan Nah itu aja lah Itu cuma sekedar fun fact aja Biar kalian nggak kaget Biar nggak marah-marah Soalnya kan banyak banget tuh yang nanya-nanya di komen Bang Mas Rido mana, Mas Rido mana Nah nanti kalau seandainya kalian ngerasa Mas Rido udah lama nggak Ngisi dalam konten ini Nah kalian bisa nanti komen deh Nggak apa-apa Untuk ngingatin kita Bang Mas Rido mana Kalau sekarang itu Nah aku bolehin Nah tapi Untuk hari ini nanti aku yang mau konten dulu Untuk konten hari ini aku cuma sebenarnya Mau update Karena setelah lebaran itu kan Kita belum update Keadaan kucing yang ada di sini Nah harusnya itu Udah sekitar 3 minggu ya Mas ya 2 sampai 3 minggu lah Aku lupa detailnya Udah cukup panjang Dan Ada beberapa perubahan Dengan kucing-kucing yang ada di sini Dan memang harus diakui Ada Satu berita buruk Yang nanti bakal Aku infoin di akhir video Tapi sebelumnya Aku mau update Kucing-kucing yang ada di sini dulu Nah ini Mas Oke Tadi tenggorokan gatel Batuk dari kitakan Ini aku mau update Kucing-kucingnya di sini Oke Mas Ini Ya ini si Kaliko Oke guys Si Kaliko Makin gendut Mas ya Si Kaliko ini makin gendut nih Keliatannya nih Dan ini guys Si Kaliko lama-lama Dia emang makin mirip nih Sama si Tres Nah Tujuin ini si Kaliko Kaliko sehat-sehat aja guys Tidak ada Masalah bulu Tidak ada lemes Dan lain-lain Oke Itu yang dekat juga Itu ada si Tebo Oke si Tebo kemarin baru kita ajak Main ke Gunung Ke air terjun Ini dia Mas lagi Apa lagi santai Tadi Padahal waktu kita Awal mau take konten itu Dia lagi mau Dia lagi di bawah Aku dilihatannya awal tadi Mau nge-take dia Waktu santai di bawah Ini malah dia naik ke atas nih Ini saja Mas Ini ada si Loli Sama si Moli Oke Ini si Moli dulu Si Moli dulu Soalnya si Loli ini Perubahannya agak signifikan nih Ini si Moli guys Si Moli sehat-sehat aja Dan ini si Loli Nah Ini kan guys Nah Kita bawa ke tengah Itu aja nih Biar bagus Biar kelihatan Nah Ini si Loli guys Nah si Loli kan sebelumnya di line cut guys Nah ini bulunya udah makin panjang Walaupun sebenarnya ini Belum maksimal Belum maksimal Mas ya Soalnya ini Bulu di kepalanya Lebih panjang Dibandingkan bulu di badannya Itu kelihatan ya Dia masih kayak Kelihatan pitak gitu Ya tuh Yang penting Sekarang bulunya makin bagus Tidak gimbal lagi Nggak ada gimbal lagi ya Coba kita cek Harusnya nggak ada sih Karena masih pendek juga kan Ini nggak ada gimbal Oke semua masih aman Oke si Loli sehat-sehat aja Ini selanjutnya Aku mau ngambil Si semen Karena sebelumnya kan semen itu Sempat Jamuran parah Tadi aku lihat Sementara semen udah Baikan nanti aku mau kasih Tunjuk detail ya ke kalian Tunggu ya Oke sini udah Aku ambil si semen Lihat nih Si semen Sekarang keadaannya Udah sembuh total Kayaknya Kalau seandainya pun ada pitak-pitak Di bulunya ini Itu palingan Karena belum tumbuh aja Kayak ini Ini ada tiga titik nih Satu Dua Tiga Ini bukan jamur Karena emang bekas jamur ya Jadi bolong-bolong kayak gitu Nah Ini si semen Udah sehat Untuk yang nonton Rutin channel youtube Kecing Cemara Pasti tau kalau si semen ini Dulu jamurannya Parah banget Sampai-sampai itu Banyak banget mas ya Di kaki-kaki kasar-kasar Kayak gitu Oke Tadi batuk lagi guys Nah Ini si semen Lihat tuh Udah aktif banget Karena sebelumnya Waktu dia jamuran Karena efek jamuran parah itu Dia jadi lemes Kayak gitu Dia jadi lemes banget Sekarang dia udah aktif Udah main kesana kemari Lihat tuh Dia sama si loli lagi Ngapain itu loli-loli Eh tumben mereka akur ya Tumben-tumben Nah 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 Eh langsung dipukul Baru aja dibilang akur Mana sih lol Nah ini Selanjutnya Ini kucing Kampung idola Teman-teman semua Idola penonton Channel Youtube Kucing Cemara Si Tomang Ih makin gendut mas ya Makin gendut ya Dia makin gendut Kamu kok makin gendut Tomang ha Eh Kamu kok makin gendut Ditinggal beberapa hari Sari aja udah langsung gendut Kayak gini Kayaknya kalau ditinggal 2 bulan Dikasih makan terus Eh Eh Mau kemana Tomang Ini guys Digendut banget sih Tomang ini Nah 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 Ini bukti Kalau kucing kampung Juga bisa ganteng Tapi kalau kucing kampung Jangan berekspektasi Bulunya bakal panjang ya Kalau kucing kampung itu Kalau kalian pengen Kelihatan cakep ya Badannya Dibuat berisi Dan bulunya Dibikin sehat Rajin dibersihin Dan rajin dikasih vitamin Isi Tomang nih Nah kenapa Protes Protes Nah Pergi dulu ya Tomang Nah Setelah kita bakal Lihat kucing lainnya Kita bakal masuk ke ruangan ini Oke kita lihat Beberapa kucing yang ada di sana Nanti sekalian aku mau update Berita buruk yang aku bilang Di awal tadi Oke kita masuk aja ke depan Oke guys Kita udah ada di ruangan sini Kalian sendirinya ada si Etep Uh Etep Sure Etep Oke Terus ini ada si Jackie Jadi Jackie ini Matanya Belekan terus ya Padahal tadi Baru dibersihin tadi pagi Tadi pagi atau tadi malam mas Tadi pagi dibersihin Ini belekan lagi Terus Ini si Boni guys Nah si Boni kemarin Lagi Apa ya Dibawa ke Kali mas ya Nah untuk teman-teman Yang mau lihat Konten Boni main di Kali Langsung aja Tonton di dua video sebelumnya Ini ngapain nih Kau tiba-tiba manja nih Si Etep nih Kenapa Etep Eh Manja Kok manja ya Etep Etep Kayaknya si Etep apa ya Stress mungkin ditinggalin beberapa minggu Nggak ketemu orang sama sekali Karena Waktu kita mudik Tim-tim Kucing Cemara mudik itu Mereka diurus sama orang yang kita Apa ya Kita pekerjakan lah Kita pekerjakan Untuk jaga mereka semua ini Si Etep mungkin Karena jarang ketemu orang Dia jadi kayak manja banget nih Lihat nih guys Eh Si Etep manja banget nih Eh 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 Oke Ini juga ada si Serabi Lagi makan guys ya Dan si Getuk tadi memang Lagi makan sama Mas-mas Kucing Cemara di bawah Dia lagi makan di bawah Jadi kita tidak ganggu Tapi si Getuk aman sama aja Sehat-sehat aja Kostur barinya sekarang Makin mirip sama si Urah Dan salah satu info terbaru nih Kalian lihat nih di atas Lihat mas Nah Ini Ada si Urah Bersama Cipi dan Daba Mau turun Sini mau turun Cipi Daba Sini turun Cipi Daba Eh Udah bisa turun sendiri ya mereka Nah Ini si Urah dan Cipi Daba Kita pindahin ke ruangan ini Eh Urah bingung Urah bingung Urah bingung Urah bingung Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Ini turun main sama anak muur Nah Oke Ini si Cipi kan dirabat sama si Ura Kita pindahin kesini Karena Biar mereka ada temennya juga Dan untuk kandangnya itu Udah kita kasih sama Kenalannya mas Mas Kecing Cemara Salah satu orang yang Mengadopsi anaknya si Era Di kolatera kedua ya Siapa mas anaknya Bukan Lemper ya Lemper Yang adopsi lemper itu Dikasih kandang Nah ini Makanya kita pindahin mereka disini Biar mereka juga ada temennya juga nih Si Cipi dan Dawa bersama Si Ura Mana sih Dawa tuh Oke guys Jadi aku mau kasih ujuk keadaannya si Cipi Lihat nih guys Nah Cipi Oke Makin gede banget ya Kayak Tidak terkesan jadi anak kucing lagi ya Gede banget ini Ini coba Nah Postur baratnya Postur baratnya juga Nggak se Kesannya Nggak secabi sebelumnya Lebih kayak Kekokoh gitu Kuat gitu Karena dia lebih Baratnya lebih panjang kan Nggak secabi sebelumnya Yang pendek Bantek gitu Nah ini sekarang makin Kelihatan lebih Dewasa nih Si Dabatnya Ini Ketemu sama om nih Om Etep nih Om Om Nah Lihat mas Tunjukin mas mereka ngapain aja tuh Eh Masih aktif aja ya Oke masih aktif aja Mereka belum yang kalem-kalem gitu Masih aktif Eh Ngapain nih Ngapain nih Ngapain nih Nah coba tuh Coba tuh Ini Ini Mereka berdua nih Udah mirip-mirip sama si Semen sama segranit ya Kalau dibiarin Langsung jadi bocil Kematian nih Mereka berdua nih Nggak mau diam nih Si Dabat nih Eh si Cipi Oke guys Nah Ini udah keadaan update-update Kucing-kucing RS ini Seperti yang aku bilang tadi Aku mau update Berita buruk ya Ini berita buruk Yang sebenarnya Aku juga kaget Mendengar berita ini Dan aku baru Dengar berita ini Persis hari ini Oke Ini persis hari ini Aku baru tau berita ini Aku mau ambil dulu Salah satu kucingnya Kalian tau sendiri Berita buruknya Berkaitan sama siapa Karena mungkin Kalian Lihat detail-detail kucing Yang ada tadi semua Ada satu kucing Dan keluarganya Yang tidak kita mention Oke aku ambil dulu Oke guys Untuk kalian yang mungkin Udah menebak dari tadi Benar Kalau Berita buruk ini Berkaitan sama Si Nera Dan ketiga Antek-anteknya Untuk berita buruknya Mungkin aku gak usah Panjang lebar lagi Berita buruknya hari ini Antek-anteknya Si Nera itu Sudah mati guys Tapi Yang mati Tidak ketiganya Menyisakan satu Anak kucing doang Yaitu Si Janggar Ini guys Nah ini si Janggar Kalian lihat sendiri Keadaan si Janggar Juga ini Udah cukup memperhatinkan Guys Lihat ini mukanya Ini mukanya Belekan gini Padahal ini tadi Udah dibersihin sama Mas Perry Tadi pagi Tapi balik kayak gini guys Dia Mukanya belekan gitu Dan lemes Nah ini nanti juga Kita mau Rawat secara Perlahan ya Bertahun ini Kita bakal asingkan dulu Nanti Si Janggar Sebenarnya tadi mereka Diasingkan Tapi karena ini Mau nunjukin ke teman-teman semua Kita keluarin dulu sebentar Nanti Setelah ini kita bakal Asingkan mereka lagi Nah Untuk teman-teman mungkin Yang bertanya-tanya Kenapa Si Prabororo dan Anissa Mati Jadi kan teman-teman semua Udah tau nih Kalau seandainya Kucing cemar itu mudik Dan untuk kucing-kucing Yang disini itu Kita Ibaratnya Membayar jasa orang Untuk merawat kucing-kucing Yang disini Jadi kita memperkerjakan orang Dan Tidak berusaha Untuk menyalahkan orang tersebut Dan nyatanya Emang Tidak diperhatikan Secara Detail Kayak gitu Tidak diperhatikan Tidak dirawat Jadi ya efeknya itu Kenanya ke Antek-anteknya Si Nera Mungkin Kucing-kucing yang lain Tidak masalah Karena Mereka itu masih fit Kayak gitu guys Ini serangkan Kucing yang paling muda disini Itu Si Antek-anteknya Si Nera Kayak gitu Nah Jadi Bukan berarti Kita berusaha Untuk menyalahkan mereka Kita juga Agak sedikit kesal Tapi ya Mau gimana lagi Udah kejadian guys Bukan berarti kita Menggampangkan Kejadian ini Bukan berarti kita Tenang Kalau saat ini ada yang mati disini Kita juga sedih Karena si Praboro Janggar dan Anissa Ini kalian tau sendiri kan Kucing yang Aktif Kucing yang lucu Secara karakter Mereka itu pun berani Di konten sebelumnya Kita pernah bikin Konten latihan militer Dan Mereka bertiga adalah Anak kucing Paling aktif Paling berani Yang pernah aku lihat Selama aku konten disini Aku gak tau sebelum-sebelumnya ya Jadi sebenarnya aku Sejujurnya Cukup kaget Dan sedih Tapi mau gimana lagi Sudah kejadian Ini untuk update Ini lagi minum nih guys Udah selesai minum Janggar Nah ini si Janggar Ini Semoga aja si Janggar Tidak Kenapa-kenapa lagi guys Tidak Menyusul Temen-temennya Tidak menyusul Saudara-saudaranya Karena kalau Sani lihat si Janggar ini Menyusul aku juga Ikutan sedih guys Ini si Janggar guys Nah lihat nih Dia lemas banget Lemas banget Oke Pergerakannya tidak seaktif Sebelumnya lagi Nah ini Nah ini semoga Si Janggar sehat-sehat aja Biar nanti seandainya Si Janggar sudah sehat Dia bisa main bersama Si Cipi dan si Daba disini Karena naikan awal Kita Mindahin si Cipi dan si Daba disini Biar Cipi dan Daba Punya temen main Si Prabero Janggar dan Anissa Bareng si Semain dan mungkin Beberapa kali nanti Kita ajakin segerani disini Tapi Takdir mengatakan tidak Ya Mau gimana lagi Kita harus terima Kita harus berlapang dada Dan kalau seandainya Mungkin teman-teman Marah Kesel Ya mau gimana lagi Kita harus terima ini Mungkin itu aja Konten pada hari ini Ya walaupun di ujungnya Agak sedikit sedih ya Tapi gak apa-apa Semoga dengan konten ini Kalian bisa melihat Keadaan kucing-kucing disini Kalian terhibur Kalian bisa Tahu update-update Di kucing hari sini Dan kalian bisa senang Dan menikmati konten pada hari ini Nah mungkin itu aja konten pada hari ini Kalau kalian suka konten-konten Di kucing cemara Jangan lupa like Comment and subscribe Dan jangan lupa Cintai kucingmu Jadi bagu tiap hari See you guys